selamat menikmati perintahnya adalah ribtun, jadi kata robato robato yarbutu ribtun urbut bainal jumalil atiyati mustahdiman indama kama fil misali perintahnya adalah ikatkan, hubungkan sambungkan bainal jumali antara kalimat-kalimat berikut mustahdiman dengan menggunakan widius indama indama itu maknanya adalah when ketika ketika kama fil misali like example seperti pada contoh contoh yang pertama kita lihat yaudu atalamidu ilabuyutihim yaudu kembali atalamidu para siswa ilabuyutihim ke rumahnya disitu ada yaudu adalah fi'el predikat atalamidu adalah sebagai subjek pelaku atau fa'il dalam bahasa arabnya ilabuyutihim keterangan sampai ke rumahnya ke rumahnya yaudu jatahidu fi'el juga kita kerja ya mereka bersungguh-sungguh yaudu bersungguh-sungguh atalamidu para siswa fi'ada ilwajib dalam mengerjakan PR kemudian kalimat ini di coba diperhatikan disitu ada dua kata yang sama apa kata yang sama disitu dua kata yang sama apa disitu dua kata yang sama apa disitu kata apa kata apa halo atalamidu atalamidu dua ya ada dua disitu ya nah nanti ya kalau dalam satu kalimat itu tidak boleh ada dua kata yang sama ya itu kaedahnya dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Arab dalam bahasa Inggris sama dalam satu kalimat tidak boleh ada dua kata yang sama maka kata yang kedua harus diganti dengan apa namanya domir domir ya dalam bahasa Arabnya domir dalam bahasa Indonesia apa kata gant kata gant kata ganti ya ya kata ganti tau ya kata ganti itu didatangkan kalau ya kata bendanya sudah disebutkan sebelumnya nah disini juga sama coba lihat itu nah perubahannya adalah indama ditambahkan kata indama ketika ya para siswa itu kembali ke rumah mereka ya jatahiduna mereka disitu ya kata attalamidhu diganti dengan domir ya diganti dengan domir attalamid itu adalah jama' ya disitu bentuknya jama' taksir ya menunjukkan laki-laki ya attalamid ya laki-laki atau jama' jama' untuk laki-laki yang domir untuk jama' laki-laki apa hmm hum ya hum kalau mufra' gua huma hum ya mufra' tasnia' jama' kalau perempuan apa perempuan guna iya huma guna kalau perempuan huna kalau laki-laki hum nah disitu diganti kan domir hum disitu diganti dengan kata wawnon ya jeta hidu nah kalau satu ya jeta hidu kalau dua ya jeta huna ini kalau jama' ya jeta hidu nah ya jadi kalau dua itu ani kalau jama' una gitu ya kalau dua itu ani kalau dua kalau jama' una itu kalau laki-laki ya kalau perempuan apa jama'nya ha tajet tahidu tajet tahidani tajet hidna ya jeta hidna ya jeta hidna gitu ya ya jeta hidna guna ya nah disitu kata at-talamit silahkan dilingkari kemudian kata una wawnonnya itu dilingkari jadi itu untuk sebagai tanda perubahannya nanti ya ya oke nomor satu siapa yang bisa nomor satu saya 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 silahkan oke ulang coba baca dulu kalimatnya aslinya terus perubahannya jangan lupa tadi ya iddama ya tadhabu al-amilatu ila masna'ihin ya starikna fi amalil malabisi yang jawab Muhammad Khuzzaifah oke Muhammad Khuzzaifah oke nomor dua siapa yang mau mencoba nomor dua siapa yang mau mencoba yang di sekolah ya silahkan siapa itu ya suaranya agak dideketin ya itu yang maiknya oke langsung tadi jawabannya ya berikutnya berikutnya nomor tiga nomor tiga raditya ramadhan terji'ul umahatu ila buyuti hinna tabdaunna tabdaun umahatu ntar baca dulu tabdaun umahatu ya terus indama indama terji'ul umahat indama terji'ul umahatu ila buyuti hinna tabdaunna domer umahat domer umahat apa domer umahat umahat iya domernya tadi udah betul tapi awalnya sedikit kurang tepat tadi kamu baca tabdaknya tabdaknya kan iya tabdaknya taknya dikati ya coba yabdaunna 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 fi iqdadit to'ami oke indama yatarji'ul umahatu ila buyuti hinna yabdaunna fi iqdadit to'ami kan kalau kita tasrif itu yabdaun yabdaunna tabdaun tabdaunni yabdaunna gitu ya jadi berubah bukan tabdaunna tapi yabdaunna oke karena domer orang ke tiga perempuan oke siapa tadi raditya ramadhan raditya ramadhan oke 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 kita lanjutkan contoh berikutnya yang ketiga khawil aljumal al-atiyah kama fil misali khawil itu tahwil tahwil itu adalah merubah ya khawil ubahlah ya ubahlah aljumal al-atiyah kalimat-kalimat berikut kama fil misali seperti pada contoh like at ya like at ya in the example ya contohnya yashabu yashabu ba'du talamidi usratahu li ziyaratil akaribi yashabu menemani ya yashabu menemani ba'du talamid sebagian siswa jadi fi'il kemudian disitu ada fa'il atau predikat atau subyek ya fa'il subyek pelaku usratahu obyeknya ya li ziyaratil akarib keterangan untuk apa namanya mengunjungi keluarga nah kemudian dirubah ya dirubah minat talamidi man ya tau ya disitu ya mulai kata jadi disitu ada kata yashabu ba'du talamid ba'dun kata ba'dun disitu nanti diganti dengan kata min ya kata ba'dun diganti dengan kata apa diganti dengan kata apa min min ya diingat ya kata ba'du diganti dengan kata min ya min itu berarti maknanya adalah litte ba'd sebagian bermaknanya adalah sebagian ya jadi kalau di atas artinya sebagian siswa kan gitu pelakunya atau subyeknya didahulukan kalau menerjemah sebagian siswa yashabu menemani usratahu keluarganya li ziyaratil akarib untuk mengunjungi ke rabat gitu ya nah contoh yang berikutnya itu artinya minat talamid diantara para siswa artinya juga maknanya sebagian orang diantara diantara itu ya maknanya sebagian kalau kita artikan diantara ya boleh diantara para siswa boleh begitu atau sebagian siswa boleh ya boleh begitu man ada orang ya ada yang ya ada yang man itu termasuk isim mausul artinya adalah orang yang atau ada yang oke diantara para siswa ada yang ya man itu jangan lupa nanti ditandain itu artinya ya ada yang yashabuhu menemani husratahu keluarganya lirik liziyaratil akarib untuk mengunjungi ke rabat bisa dipahami ya jadi kata bakdun diganti dengan min ditaruh dengan ditaruh di depan kemudian didatangkan kata man oke ya min man itu yang baru ya 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 kata bakdun diganti dengan min kemudian ditambahkan kata man oke nomor satu siapa yang mau mencoba saya 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 umar umar yuk muhammad umar min yu'ayinu manil manil mu'allamin baca dulu aslinya baca dulu yu'inu bakdun mu'allimina ayinul ba'adil mu'allamin talamid mu'allamin talamid mu'allim mu'allimina mu'allim mu'allimina talamidahum ala tilawati al-Quran ya terus berubah menjadi yu'ayinu man man min yu'ayinu man al-Quran sebentar dulu biar dulu min apa 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 min 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 al-mu'allamin man talamidahum sebentar kalau kalau mu'allim itu yang diajar kalau mu'allim itu yang mengajar jadi beda harokat beda arti lo ya oke harus hati-hati bacanya mu'allim bukan mu'allam oke min 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 al-mu'allam min al-minal man 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 talam man talamidahum ala tilawati al-Quran ntar dulu ntar dulu jangan buru-buru kamu harus pahami dulu tadi kata batun diganti min berarti menjadi min al-mu'allim oke 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 setelah itu dikasih kata apa tadi setelah itu dikasih tambahan kata apa tadi man sebelum fi'el man berarti min al-mu'allim man man talamidahum ala fi'el 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 yang depan ditaruh setelah man fi'el yang tadinya di depan ditaruh setelah man coba diperhatikan man yas habu man yas habu habu ya kan kata yas habu kan di depan tadi tempatnya digeser tidak digeser diganti minat oke minal mu'allimin berarti ditaruh di depan berarti dia jadinya di belakang kan kata yu'inu ya kan iya sebelum yu'inu ditambah kata apa sebelum apa sebelum yu'inu sebelum yu'inu min man man sebelum yu'inu min dulu kan bukan kan mbak Dun diganti min kan halo kata batu diganti min kan iya coba kamu perhatikan itu contohnya kan ada min man ya kan min man iya setelah man itu fi'il oke fi'ilnya kan yas habu kalau disitu kan fi'ilnya yu'inu bisa gak yuk coba oke minal mu'allimina minal mu'allimina man yu'inu ala minal mu'allimina terus man yu'inu talamizahum ala jauh al-qur'an ya begitu ya bisa berarti udah bisa udah paham paham ya setelah man itu fi'ilnya gitu ya setelah man adalah fi'il predikat ya jadi diantara para guru ada yang ada yang membantu siswa-siswanya untuk membaca al-qur'an oke umar ya oke berikutnya hai ustad yuk siapa yang di kelas itu zaki ahsan zaki ahsan zaki ahsan ahsan nomor 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 dua dibaca dulu soalnya zaki ahsan kamu nomor berapa zaki ahsan masih di atas masih agak di atas dibawahnya akmal dibawah oh zaki ya zaki bukan zaki beda zaki dengan zaki beda kamu panggilnya jangan-jangan salah ngomong zaki yun dengan zaki beda loh ya kamu namanya zaki bukan zaki apa bedanya zaki dengan zaki beda di danya zaki itu artinya orang cerdas kamu tuh cerdas kan gitu kalau zaki z pakai z itu artinya orang yang bersih suci zaki itu ya beda kamu itu orang cerdas zaki jangan salah ucap berikutnya berikutnya makhati ya 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 cerdas beneran itu ya zaki zaki ahsan udah zaki ahsan lagi orang yang paling orang cerdas yang terbaik lagi masya Allah oke muhammad fa'iq yuk muhammad yusilu ba'bal aba'i awladahum lidira lidira satip lidira satip tibi lidira satip tibi minal aba'i yusilu awladahum lidira satip tibi oke muntas tadi keselip ya yusilu man tadi nah itu udah betul ya minal aba'i man ya yusilu awladahum lidira satip tibi kalau diartikan apa itu artinya minal aba ya diantara orang tua man ada yang yusilu awladahum mengirim anaknya lidira satip tibi untuk belajar atip apa medisin apa medisin atip kedokteran ya belajar kedokteran oke nomor Pak saya saya Fatih Fauzan saya Fatih Fauzan Fatih dulu yu iddu bakdol mudari sinat alami jahun lirik latil hayah jawabannya minal mudari sinat man yu iddu talami zahum lirik latil hayah minal mudari sinat man yu iddu talami dahum lirik latil hayah dicoba diartikan apa kira-kira itu bakdut mudari sin apanya sebagian sebagian murid murid eh guru ya sebagian guru talami zahum menyiapkan mereka menyiapkan ada yang mempersiapkan gitu ya talami dahum murid 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 murid-muridnya pilih latil hayat untuk rikhlah apa rikhlah rikhlah apa tor tor itu perjalanan perjalanan atau alhayat kehidupannya sebagian guru ada yang menyiapkan murid-muridnya untuk perjalanan hidup atau untuk wisata kehidupannya tor kita rikhlah tul hayat tadi Muhammad Fatih Fatih Falzan oke berikutnya kita lanjutkan takwin jumal takwin jumal menyusun takwin itu menyusun takwin itu menyusun menyusun kalimat jumal jumlah jumlah disitu maksudnya adalah kalimat kawin kawin jumalan mufi datan musta'inan bil kalimat til ati ati kama film misali kawin susunlah rangkailah merangkai menyusun membuat jumalan mufi datan kalimat yang sempurna susun susunlah susunlah kalimat yang sempurna musta'inan dengan menggunakan vidyus al-kalimat the word al-atiyah berikut kama fil amsilati seperti pada contoh like at the example contoh disitu ada kata yufad dilu ada atta al-hiwayat kemudian ada kata al-murah salah kemudian ada domir atau kata ganti ana ada kata domir ana berarti disitu sebagai subyek kata ana saya kemudian kalau ada subyek butuh apa kalau ada subyek butuh apa setelah subyek butuh apa kalau sudah ada yang bekerja butuh pekerjaan kata kerja berarti saya yufad dilu diganti menjadi ufad dilu saya ufad dilu berarti ufad dilu gitu ya anam jadi a yufad dilu jadi ufad dilu ufad dilu al-hiwayat saya memilih memilih apa obyeknya apa al-hiwayat ya saya memilih hobi mislu misla ya mislal murosal hati seperti surat menyurat didatangkan kata misla itu ya didatangkan kata atau ditambahkan kata misla oke nomor satu ada domir dua kemudian ada kata yuhibbu ada kata al-al-aba kemudian ada kata korotasalati yuhibbu mencintai menyukai al-ab permainan korotasalati apa itu bola apa itu korotasala korotasala apa bola bas basket ya bola basket yuk siapa yang mau menjawab saya yuk siapa itu zidan 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 zidani zidani yuhibbu al-al-aba mislu yurasati ntar gak ada hunya yuhibbu gak ada hunya gak ada hunya yuhibbu al-al-aba kiyurasati salati mislu misla 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 kiyurasati salati kurrotis misla kurrota ya misla kurrota ntar dulu misla kurroti ya untuk vilay misla kurroti sal lati yuhibbu al-aba misla kurroti salati oke siapa tadi jawab zidani 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 putra ramadhan berikutnya nomor 2 nahnu nahnu ya afif lutfi ya ustad nufaddilu an-nashatau misla misla soha fatu soha fati soha fati ya ya nahnu jadi nufaddilu an-nashatau misla soha fati afif lutfi oke berikutnya siapa saya yuk tuhhibbu al-hiwayati mislu ar-rasmu ar-ras ma merasmi ar-rasmi 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 misla ya bukan mislu tuhhibbu al-hiwayati misla ar-rasmi misla ar-rasmi pul-hiwayati misla ar-rasmi oke mohamad azka 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 rizki berikutnya nomor li nomor empat nomor nomor raditya ramadhan tufad dilu jama misla tadi tadbiri manzili misla tadbiri manzili tufad dilu hiya hiya berarti tufad dilu al-jama'ati misla tadbiri al-manzili mumtas jidan tadi yang jawab raditya ramadhan raditya ramadhan oke berikutnya halaman berikutnya ya disitu disitu ada jadwal mula amah jadwal mula amah disitu kita diperintahkan untuk menjodohkan ya menjodohkan kalimat pertama tetap menggunakan kata yukha wilu artinya adalah berusaha nah kata kedua disitu nanti harus disesuaikan dengan kata yang keempat ya karena kata ketiga sama ya ya sama ya disitu nanti dia menyesuaikan domirnya ya jadi kata nomor satu ketemu nomor dua ketemu nomor tiga kemudian nomor empat kolom nomor empat ya nah kira-kira nomor satu at-tobibu disitu ketemu apa kira-kira siapa yang mau mencoba dipasangkan itu ya dibaca menjadi kalimat disitu ada at-tobib ada at-tilbit kemudian ada as-sa'ik as-sa'ik itu sopir ya al-musafir orang yang dalam perjalanan al-mudarris guru al-la'i pemain ya pemain kemudian yang pada kolom yang empat itu ada minta bidirasa dari kelelahan mengajar ya dari eh tadiros atau pelajaran ya belajar ya kemudian minta bilqiadah dari kelelahan mendarai menyupit ya kemudian minta bidiris dari kelelahan mengajar tadiris mengajar kalau dirosah belajar ya minta bilmubara dari lelahnya pertandingan kemudian minta bilmustasbah dari kelelahan rumah sakit minta bisafat dari kelelahan bepergian nah kira-kira apa itu pasangannya yuk siapa yang bisa nomor satu atau tabib ketemunya apa itu berarti yuk 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 minta bilmustas kok mustas fa oke muntas jidan raditya ya minta bilmustas fa oke sebentar ya yang belum coba saya panggil Rifat ada gak Rifat Rifat ada Rifat gak ada gak ada Farhan Arlida Farhan Arlida gak ada Farhan Arlida Fikram 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 gak ada Mohamad Taufik Mohamad Taufik gak ada Mohamad Taufik ya oke gak ada berarti yang yang ada yang siap siapa silahkan yang siap yang ada yang siap yang siap saya start yang apa yuk Muhammad Muzayfa yuk 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 betul Berikutnya yang belum coba saya panggil ya Akmal ada gak Akmal? Akmal Akmal gak ada Adam Akbar Adam Akbar gak ada Haidar Rabbani Haidar Rabbani gak ada Naofal Nada Naofal Nada Nomor tiga Nomor tiga Yuhawilusaiku 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 Min Min Taabil Tadarus Bukan Sa'ik itu sopir ya Sopir itu dia istirahat dari apa? Maaf Sopir istirahat dari kelelahan apa? Minta bil Minta bil Minta bil Sopir Sopir itu beristirahat dari Yang lain yang bisa Al-Qiyadah 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 Coba dibaca lengkap ya Yuhawilusaiku 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 Al-Qiyadah Minta ambil Minta Minta ambil Kiyadah Ya Yuhawilusaiku Yastariqa Minta ambil Kiyadah Dari kelelahan Men Nyupir Ya Oke berikutnya Nomor Saya tadi Ya Sopir Yuhawilu Al-Musafir An-Yastariha Minta Abis Safarok Minta Abis Safari Minta Abis Safari Syawki Rodi Iya Iya Berikutnya Ya Berikutnya Siapa? Saya Afif Lutfi Ya Yuhawilu Yuhawilu Al-Mudarisu Ayyastariha Minta Abis Tadarisu Tadarisi Minta Bidad Tadarisi Minta Bidad Tadarisu Tadarisi Eh Tadarisi Ya Oke Berikutnya Nomor Terakhir Bagian terakhir Terakhir Siapa yang Siapa yang Mau mencoba Terakhir Terakhir Siapa yang Mau Coba Mubar Mubar Oke Mungkin itu yang bisa kita pelajari Dalam pertemuan hari ini ya Karena waktunya sudah Sudah habis ya Insya Allah nanti kita lanjutkan Pada Pajaran berikutnya ya Mungkin bacaan baru nanti ya Saya lanjutkan pada Alaman Alaman 30 Ya Dari ini tadi Alaman 30 ya Oke Mungkin itu yang bisa kita pelajari Dalam kesempatan Hari ini Insya Allah nanti kita akan lanjutkan Pada Pertemuan Berikutnya Mari kita tutup dengan doa Kak Farah Tuhl Madris Tadi sudah upset semua ya Ya Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh